Ya, baik. Jadi penggunaan badai tumpang 11, ini adalah ada tatanannya seperti itu. Kalau di wangsa kesatria, itu adalah sebenarnya sampai tahapan di tumpang 9. Tumpang 9, jadi wangsa kesatria. Kemudian ada yang tumpang 7, ada yang 5, dan ada yang 1. Ada yang paling sederhana malah tidak menggunakan alat sama sekali. Itu karena tingkatan pakarannya, upacaranya ada 3, ada Niste, Mahdiya, Utama. Nistenya ada 3, Mahdiya ini ada 3, Utamanya ada 3. Utamanya ini ada Utamaning Mahdiya, Utamaning Niste, Utamaning Mahdiya, dan Utamaning Utama. Utamaning Utama inilah yang menggunakan sarana yang paling lengkap seperti yang kita laksanakan. Yang boleh siapa? Itu memang adalah satu keturunan-keturunan raja. Keturunan raja yang boleh menggunakan tumpang 9. Tetapi kalau ketumpang 11 adalah beliau yang sudah disucikan, atau abis sekel. Nah, seperti itu. Kalau tidak... Artinya pas arahkan lewat, mana perempatan itu akan ditutup dulu sementara, setelah arahkan lewat, dia akan dibuka kembali. Tetapi nanti ada beberapa yang pengalihan yang sangat total, itu saat di tanggal besok pagi jam 8. Jam 8 pagi itu akan ada penutupan dulu, pengalihan dari veteran menuju ke Jalan Gator Kaca. Artinya dalam rentang waktu dari besok sampai dengan tanggal 21, berapa kali ada penutupan jalan? Di tanggal berapa saja? Di tanggal 15 besok ada tiga, kemudian di tanggal 21 itu ada satu kali. Pas penuh dari dams yang berangkat dari ke Puri ke menuju Setra, itu bukan jelas akan ada penutupan di berapa perempatan-perempatan yang ada. Tapi itu sudah kita lewatkan koordinasi dengan satu paporesta, dua dinas perhubungan, kemudian pecalang desa juga akan turun. Melakukan pengamanan di lokasi. Kalau itu mungkin Tuan Haji saya bisa menjelaskan, jadi beliau yang sesuai pekaranya. Untuk Tuan Haji itu kita mencari kertas cuci, untuk hati akan mengembangkan di Setra itu. Kemudian kita juga persembahyakan di Perutamaan Bado, semua prosesi yang alat-alat kera-dua yang ada di sini akan dibersihkan. Sebelum akan diajak ke Setra, itu secara umum yang dilakukan. Kalau untuk pengarahkan Orgoh, maknanya? Orgoh itu untuk mengandalkan ini kita membuatkan jalan. Semua kita akan ada yang di luar layar kita, kena ada, kalau itu kita minta diberikan satu nomor. Selama jalan itu akan diberikan suguhan-suguhan dan saji-saji lah. Sehingga nanti prosesi yang pada saat hari Hanya itu sudah berjalan langsung. Jadi kita secara kenyataannya mungkin bisa kita minta semuanya tadi, minta bantuan semua pihak yang terkait. Tetapi secara yang kita tidak lihat, kita juga mohon. Karena hidup ini kan tidak kita yang ada saja. Tapi semua yang ada di hidup di dunia ini, kita juga minta mohon. Kita harus juga mohon jalan supaya prosesinya berjalan. Itu saja. Kalau selinggih yang dilibatkan total berapa? Total ada 12, 12 selinggih yang kita lipatkan dengan cara berkansian. Karena prosesi dari awal bulan Maret itu sudah kita manfaatkan semua. Pak Ijin mungkin di tanggal 21 mungkin bisa diberaskan sedikit makna dari tumpang 11 seperti apa, lalu badai seperti apa? Baik, jadi penggunaan badai tumpang 11 ini ada tatanannya seperti itu. Kalau di wangsa kesatria itu adalah sebenarnya sampai tahapan di tumpang 9. Tumpang 9, jadi wangsa kesatria. Kemudian ada yang tumpang 7, ada yang 5, dan ada yang 1. Ada yang paling sederhana malah tidak menggunakan alat sama sekali. Itu karena tingkatan pakarannya, upacaranya ada 3. Ada Niste, Mahdiya, Utama. Nistenya ada 3, Mahdiya ini ada 3, Utamanya ada 3. Utamanya ini ada Utamaning Mahdiya, Utamaning Niste, Utamaning Mahdiya, dan Utamaning Utama. Utamaning Utama inilah yang menggunakan sarana yang paling lengkap seperti saat kita laksanakan. Yang boleh siapa? Itu memang adalah satu keturunan-keturunan raja. Keturunan raja yang boleh menggunakan tumpang 9. Tetapi kalau ketumpang 11 adalah beliau yang sudah disucikan atau abis sekel. Nah seperti itu. Kalau tidak abis sekel seperti ayah anda beliau, itu hanya tumpang 9. Tetapi beliau karena sudah abis sekel, 100 tahun setelah Perang Pukutan Badung 1906, tahun 2006 beliau dinodebatkan sebagai raja setelah 100 tahun. Itu akhirnya beliau saat ini menggelar raja pertama malah di Bali, yang menggelar raja dan dipukut oleh tiga nabi. Ya, nah itu akhirnya menyebabkan beliau secara pikayun. Satu, beliau memang boleh atau patut dan saat ini memang ada kemampuan itu dihubungan dari seluruh masyarakat, dihubungan dari keluarga besar, hanya proses upacara ini berlangsung dengan lancar. Itu makna, jadi kita berhak dan boleh menggunakan tumpang 11 seperti itu. Pak, mungkin kan di tanggal 21 ini bahwa banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk menyaksikan sejarah ini, Pak. Mungkin ada semacam himbauan mungkin, Pak, kepada masyarakat? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini prosesi yang cukup besar dan pasti akan melibatkan banyak orang dan akan menjadi pusat perhatian karena keingin tawankannya prosesi ini langka. Otomatis kami juga akan melakukan antisipasi dengan baik kepada masyarakat. Kami juga akan menurunkan pihak-pihak terkait untuk mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik itu mulai dari pengemanan sampai kesehatannya pun kita akan siapkan. Kita akan lakukan penempatan beberapa titik-titik ambulan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena masyarakat cukup banyak berkurungun. Kemudian apalagi banyak yang akan meliput-meliput ya saat seperti ini, kami tetap izinkan, kami tidak ada pelarangan untuk itu. Silahkan, tapi dalam koridor bahwa tetap menjaga keamanan. Dan yang penting masyarakat silahkan, antusiasmenya ditunjukkan. Karena itu adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin kami bisa larang. Yang penting tolong jaga diri baik-baik nanti saat pakara-pakara itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya mulai dari mungkin ada yang jatuh, ada yang citra, atau terdesak-desakan, sampai ada yang pingsan. Mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Tolong harus dalam kondisi yang baik, sehat, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang penting kami mohon dukungan. Dukungan, doha restu, supaya semua proses ini berjalan lancar. Kalau ini bisa berjalan lancar, ini kebanggaan bagi kita di kota Denpasar. Kebanggaan masyarakat, Bali, dan dunia. Karena semua akan mengakui atau melihat prosesi yang akan kita laksanakan di Kuryakung Denpasar. Kalau besok tanggal 15, kita lebatkan 2. Kemudian tanggal 21, kita lebatkan dalam 4 ambulans. Itu yang akan ditempatkan di titik-titik, bagi 4 titik yang ada sepanjang dari catur muka sampai citra balik. Mungkin satu lagi dari jalan terhadap itu, mengapa alasannya dimatapkan tanggal 21 Juni? Ya, nah sekarang itu semua berdasarkan penetapan hari baik itu berdasarkan dari warige-warige yang sudah ditetapkan oleh ide nabi. Jadi beliau memiliki guru yang perhak, memiliki kewenangan untuk menetapkan kapan tanggal yang digunakan mulai hari niramang, kemudian pengajuman, ngaskara seperti besok, dan sampai pelebon itu semua sudah ada ketekannya atau ada warigenya dan boleh hanya digunakan untuk siapa-siapa saja. Itu sudah diadakan pada tapatnya, bukan keinginan kami. Makanya kenapa, kalau kami berharapnya secepat-cepatnya ya, beliau mangkatnya itu di tanggal Februari, tanggal 18, tetapi prosesi pelepasan beliau itu di tanggal 21 Juni, ini cukup akan waktu yang panjang. Berarti ini beliau yang sudah mungkin dari ini sekali, sudah membawakan jalan, dan akhirnya sang nabi atau guru beliau, akhirnya tidak bisa, ya sudah tinggal melihat kalender warige akhirnya tetapkan tanggal seperti itu. Jadi kami mengikut, ya karena itulah hari yang terbaik yang sudah ditetapkan. Dan tidak boleh sembarangan, ya dalam hari penetapan hari-hari seperti itu kita tidak boleh sembarangan. Sengaja mencari alibur, itu tidak bisa. Ya karena memang sudah ada hari-hari baiknya, seperti itu. Pak Muin, penjelasan selanjutnya, seperti apa sih sosok beliau, Pak Dibata, Bapak Mungkin, Pak? Ya, saya adalah kemanakan beliau, ya saya dari Puryagung, Belaluan Titih. Jadi beliau itu adalah seorang orang tua, seperti orang tua saya sendiri. Ya karena beliau juga dengan ayah kandung saya itu hanya selisih bulan saja, dan beliau sangat karib sekali. Beliau adalah sosok yang sangat penuh dengan panutan, ya beliau sangat sosok yang humble, sangat dihargai oleh keluarga besar kami, Seden Pasar. Ya karena beliau sangat ringan tangan, welcome sekali. Beliau bukan hanya mengayomi keluarga, warga besar pun diayomi, karena beliau juga lama duduk di Angkota Iwan. Ya di PRRI Gusat beliau, duduk lama, dan banyak sekali bantuan-bantuan sudah beliau berikan kepada seluruh warga masyarakat, teman-teman keluarga. Jadi beliau adalah orang yang kami muliakan, kami ketuakan. Jadi apapun permasalahan yang ada di lingkungan keluarga, warga besar, beliau selalu hadir untuk memberikan solusi untuk perbaikan ke depan untuk kita bersama-sama. Ya dan beliau pun di sela-sela kesibukannya masih, walaupun beliau seorang pejabat sebelumnya, beliau masih tetap menyempatkan hadir dalam kegiatan-kegiatan yang ada di keluarga. Dan sampai akhirnya beliau harus mengikuti petunjuk dari secara niskala, beliau harus habis seke, itu bukan keinginan dari beliau. Ya jadi beliau sudah lama menunda-nunda, karena itu satu tugas tanggung jawab yang cukup berat. Kalau sudah habis seke, kemudian beliau sudah menunda cukup lama, tapi tidak bisa juga. Malah dengan penundaan ini beliau malah mengalami keterpurukan dalam kondisi, kesehatan, dan lain-lain itu bisa terancam. Dalam akhirnya beliau memutuskan baik, kami akan melakukan tuntunan dari beliau, mengingisi kekosongan itu melalui abis sekeratu yang jatuh di 2006 kemarin. Nah yaitu melibatkan warga masyarakat, keluarga juga dukungan. Jadi beliau orang yang sangat yang humble sekali, humble ramah sekali. Kalau dengan saya misalnya, karena kebetulan saya dokter, ada apa-apa, beliau selalu call dengan saya, saya kunjungi beliau, dan kita ngobrol panjang lebar, walaupun sampai dini hari, karena beliau memang orang yang suka bercerita dan beliau tidak pelik dengan ilmu. Beliau akan selalu memberitahu bahwa kita itu siapa, kenapa bisa seperti ini. Jadi beliau selalu akan memberitahu warik-warik beliau. Jadi saya selalu kepenakan saat ini juga diberikan kepercayaan sebagai Manggale Karya Ketua Panitia. Ini meluas sebuah kebanggaan dan keinggung jawab berat kami semua di keluarga untuk mensukseskan upacara perlombohan beliau, perlombohan yang terakhir untuk beliau, persembahan kita terakhir untuk beliau. Seperti ini, keberadaan buri ini, jadi satu-satunya buri yang ikut puputan Badung di dalam kemasyarakat. Makanya leluhur saya juga ikut puputan di sini, seorang pendeta dengan beliau, walaupun beliau ini ikut melawan Belanda dalam kemasyarakat. salah satu-satunya buri agung dan pasar ini merupakan buri agung dan pasar. di cikal bakal lahirnya Kota Denpasar. Jadi kenapa ada Kota Denpasar? Karena ada Buri Agung Denpasar. Dan Buri Agung Denpasar merupakan raja terakhir yang ada di Kota Denpasar. Raja terakhir yang ada di Kota Denpasar. Dan beliau merupakan saat ini raja terakhirnya, karena belum ada pengkataan raja berikutnya. Jadi otomatis kita ingin memuliakan beliau, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau dengan menyelesaikan keperabuhan beliau dengan tingkatan upacara yang terbaik dan sepantas yang untuk beliau. Dan itu merupakan sebuah warisan budaya. Jadi inilah kenapa kami selaku warihnya ingin tetap melestar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kalau tidak ada proses seperti ini, masyarakat tidak akan tahu kenapa bisa ada upacara seperti ini. Nanti kalau sudah tidak ada lagi, nanti dikira sudah tidak, memang tidak ada gitu. Tetap akan ada sesuai dengan kebutuhan dan tututan. Yang penting pantas apa tidak untuk dilaksanakan. Supaya tidak nanti, bukan karena masalah ada uang atau tidak, yang penting pantas dulu. Nanti kalau sudah ada pantas, akan mendapatkan dukungan dari seluruh keluarga beliau. Akhirnya prosesi saat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itulah sebuah budayanya. Jadi adat istiadat yang ada di Bali itu tidak lepas dari budaya. Seperti itu. Nah, mungkin setelah ini kan kita mau secara percayaan kemudian pembinaan lagi atau penelitian lagi tentang siapa penduduknya. Ya, baik. Oke. Itu pastinya akan ada. Karena kita harus rembuk kembali dengan keluarga. Kira-kira siapa yang akan kita jadikan tetua yang akan mengandikan beliau karena setelah beliau mengangkat tahun ini. Karena ini, karena kita keluarga besar. Bukan hanya puri saja, ada gerio juga. Jadi kita harus minta pertimbangan. Kira-kira siapa yang akan pantas untuk meneruskan tahta atau meneruskan tugas-tugas puri selaku pengayom sebagai ulu-hulu atau ujung daripada keluarga besar yang ada di puri kota dan pasar ini. Jadi itu akan ada keadaan pembicaraan lebih lanjut. Jadi apakah nanti akan lanjutkan dengan angada pengelingsir saja atau sampai habis sekel kembali, kita belum tahu. Tapi yang jelas, nanti kita akan ada kelanjutan setelah ini untuk duduk bersama dengan para-para keluarga besar untuk menentukan siapa yang kira-kira yang lebih, yang paling pantas untuk meneruskan. Karena ini bukan hanya, bukan hanya, apa namanya, tanggung jawab puri saja yang di sini. Tidak, tapi tanggung jawabnya cukup besar. Kepada keluarga besar, kepada masyarakat luas, kepada pemerintahan juga. Jadi harus mencari orang-orang, figur, atau figur yang tahu, mapan, dan cakep juga untuk hal-hal seperti itu. Nama lengkap saya, Dr. Ana Agung Murah Gede Darmayuda M.Kes. Saat ini saya adalah keponakan beliau yang berasal dari Puri Agung Belaluan Titih, Denpasar. Kesaharian saya, saya kepala bidang P2P di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Selaku Ketua Panitia atau Manggal Dekaria. Telepon. Terima kasih. Gede, sama-sama. Cukup, demennya? Gede, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.